Hai Nah tuh aman Buka peringnya Oke guys Jadi ini kita congkal dulu Nah ini Jadi kita kasih grease ulang Meskipun di dalamnya udah ada grease nya Tapi kita kasih grease aja Teragak patent main awet Jangan lupa Snapping nya kita pasang Oke guys Welcome back my youtube channel di JKVTS Pokoknya lah Jadi kali ini Aku pengen memutorialkan cara Ganti bering bak CPT Jadi kalian harus menggunakan tracker Kalau gak menggunakan tracker sih Bisa cuma takut yang terang rusak Makanya kita harus punya tracker Jadi kita tracker dulu Seperti ini trackernya Jadi kita kencangkan Nah biasanya seperti ini Kalian setting juga ininya Trackernya Ini tracker yang buat Hack duty Tracker bearing dalam Nah tapi jangan lupa Snap ringnya Kita lepas Nah ini snap ringnya Setelah kita lepas Nah baru kalian Masukkan Masukkan Sepenahannya Sehingga kencang sekali Bar kue disetting Nah Pokoknya diusahakan cari Tatakan yang patent Oke Lewes Kalian puter ininya Dan Betul Tidak 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 setting-setting dulu kere-kere guys oh cc guys setting-settingnya kurang pas ini nah ini bunyi kere-kere gitu seperti ini guys cara mukanya nah tulang-ulang udah naik jadi jangan diketok-ketok takutnya nanti dia gak center nah tuh aman jadi sangat gampang dan sangat simpel kalau ada alat neges gak perlu pusing-pusing nah ini bearingnya ternyata udah nih dia udah geol nih nah ini udah goyang ternyata jadi kita ganti bearingnya jangan lupa kita bersihin dulu si baknya kita bersihkan dulu di kotoran yang menempel sehingga waktu masangnya itu bersih oke jangan lupa kita landesin dulu buka bearingnya ini kebiasaan saya itu ini tak congel dulu guys apa sisinya itu tak buka dulu kurang lancip jadi ini tak congel dulu nah ini jadi kita kasih gris ulang masih pun di dalamnya udah ada grisnya tapi kita kasih gris aja teragak patent main awet oke bila sudah pasang kembali tutupnya ini 2RS 2 rubber seal namanya itu oke bila sudah kalian nolessin gris pinggirannya jadi masang kayak gini sih kalian boleh pakai pemanas boleh kalau aku sih biasanya tak getok jadi getoknya itu pakai ukuran bearingnya jadi biar gak ngelukain bearingnya oke guys kita terpasang dengan sempuang jangan lupa snap ringnya kita pasang oke guys sudah jadi oke gitu aja guys tip cara ganti bearing cpt di motor matic jadi kalian itu harus menggunakan tracker bila mana dikasih lilin disini terus kalian pukul derder lama-lama ntar ini bolong takutnya bolong karena untuk mengenai bahan sekarang itu sangat tipis sekali guys jadi kalian harus sangat hati-hati mending kalian ngalain beli tool daripada kalian asal getok-getok gitu aja guys oke cukup sekian aja tutorial cara ganti bearing mbak matic di channel saya pokoknya jangan lupa subscribe dan like channel terima kasih salam jumpa salam jumpa huw anjay gila fotografer ai selamat menikmati selamat menikmati